Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi teman-teman di channel sedik mendes ini di video ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengetes sebuah voltmeter digital seperti ini sekaligus cara memasangnya pada sebuah terminal ataupun inputannya ya teman-teman nah untuk pengetesan voltmeter sendiri itu sangat mudah teman-teman teman-teman tinggal siapkan voltmeter dan kabel bekas seperti ini ya dan cara pengetesannya itu sangat mudah ya teman-teman teman-teman tinggal colokan seperti ini ya pin A dan pin B nya seperti ini nah seperti ini ya teman-teman lalu untuk pangkalnya kita langsung colokan ke listrik ya kalau dia menyala dan bisa membaca tegangan itu artinya voltmeter ini dalam kondisi baik ya tentunya dengan nilai yang sesuai nah teman-teman disini saya sudah colokan dan terbaca sekitar 217 volt yang artinya voltmeter ini dalam kondisi baik ya nah kenapa voltmeter ini bisa disebut baik karena voltmeter ini masih mampu membaca tegangan ya yang keluar yang harusnya 220 volt ini terbaca 217 volt tidak apa ya teman-teman karena perbedaan ini tidak terlalu jauh ya dibandingkan dengan listrik rumahan yang biasanya terdapat tegangan dibaca itu sekitar 220 volt nah sekarang kita mau membahas bagaimana caranya untuk memasangkan voltmeter digital ini pada sebuah terminal ya teman-teman nah teman-teman misalnya teman-teman ingin mendapatkan informasi putar tegangan dari listrik yang keluar yang menuju misalnya ke aquarium ataupun ke speaker aktif teman-teman bisa meniru cara ini ya untuk mencolokan voltmeter ke terminalnya agar kita tahu tegangan yang keluar dari terminal menuju ke beban itu teman-teman nah teman-teman untuk pemasangan voltmeter DC seperti ini eh voltmeter AC maksud saya itu mudah sekali ya teman-teman kita tinggal memasangkannya kabel ini sesuai dengan kabel inputan yang masuk dari jalur PLNnya itu teman-teman kita bisa pasangkan salah satu kabel dipasa dan salah satu kabelnya itu kita pasangkan di netralnya teman-teman nah teman-teman saya mau kasih tahu ke teman-teman untuk pemasangan voltmeter DC dan AC sebenarnya tidak ada bedanya ya teman-teman sama saja hanya saja voltmeter DC itu memiliki polaritas ya teman-teman makanya dalam pemasangannya itu kita tidak boleh terbalik ya teman-teman misalnya teman-teman ingin memasangkan voltmeter digital ini kepada sebuah aki motor untuk mengetahui berapa tegangan aki motor yang keluar untuk mensuplai lampu motor ataupun mensuplai yang lainnya ya teman-teman nah kita harus memerhatikan polaritasnya ya teman-teman nah biasanya untuk voltmeter DC itu selalu ada polaritas ya misalnya salah satu tanda dari polaritas voltmeter DC ada di bagian modulnya itu sendiri ya dengan lambang positif dan negatifnya dan jika tidak ada bisa teman-teman lihat untuk kabelnya ya teman-teman misalnya ada dua kabel warna merah dan warna hitam nah biasanya warna merah itu adalah positifnya dan hitamnya itu adalah negatifnya nah berhubung disini saya hanya mempunyai voltmeter AC jadi saya bisa memasangkannya itu secara bolak-balik pun tidak apa-apa ya teman-teman jika saya memasangnya itu terbalik kah atau salah dalam pemasangan ini tidak apa-apa teman-teman karena voltmeter ini adalah voltmeter AC seperti yang kita tahu voltmeter AC ataupun tergangan AC ini memiliki arus bolak-balik jadi tidak apa-apa jika kita memasangkannya terbalik ya gitu teman-teman nah teman-teman ini adalah contoh pemasangan yang benar dalam sebuah voltmeter ya teman-teman kepada sebuah terminal nah pastikan teman-teman untuk penguncian kabel dari voltmeter ini bersama dengan kabel input AC yang masuk ke PLN itu sangat kuat ya teman-teman untuk menghindari putusnya kabel ataupun putusnya tegangan yang mengalir kepada terminal ini nah teman-teman bisa memasangkannya seperti ini teman-teman jika dirasa kabelnya masih longgar teman-teman tinggal pasang dan ganjelan ya teman-teman di bawah pengunci kabel ini gitu teman-teman entah itu karet ataupun bekas kabel juga tidak apa-apa teman-teman yang penting si kabelnya itu kuat ya ketika kita mencoba menariknya gitu teman-teman nah teman-teman disini saya sudah memasangkannya dan alhamdulillah sudah kuat juga nah setelah dirasa sudah terpasang kita rapikan lagi untuk terminalnya teman-teman nah sorry terbalik ya nah seperti ini lalu kita pasangkan untuk kedua bautnya yang tadi ya teman-teman pastikan untuk pemasangan bautnya ini kuat juga ya teman-teman nah karena apa kita harus mementingkan safety ya teman-teman keamanan karena kita tidak tahu ya di saat kita bekerja apakah anak listrik kita tersentuh dengan listrik gitu ya teman-teman kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu jadi usahakan untuk pemasangan kita maksimalkan ya teman-teman oke teman-teman disini kita sudah selesai untuk memasangkan voltmeternya pada terminal ataupun stop kontak colokan listrik sehingga kita bisa mengetahui berapa tegangan yang keluar dari terminal ini oke untuk pengatasan kita langsung colokan nah teman-teman disini sudah terbaca ya teman-teman terbaca 219 volt yang artinya kita bisa pastikan ya kalau listrik yang keluar dari terminal ini dalam keluaran arus dan tegangan yang normal ya teman-teman bisa kita gunakan untuk menyalakan elektronik di rumah kita gitu teman-teman nah itulah teman-teman sedikit cara untuk memasang sebuah voltmeter AC digital seperti ini ya teman-teman dan by the way untuk teman-teman yang mempunyai voltmeter analog ya yang bukan digital itu yang menggunakan sistem jarum itu untuk pemasangannya sama saja teman-teman kita hanya perlu mencolokkan kabel inputannya itu di bagian dan terminal listriknya sehingga dia bisa ikut membaca tegangan yang terbaca pada terminal seperti itu teman-teman nah dan dipastikan ya teman-teman untuk teman-teman juga yang mempunyai voltmeter DC nah teman-teman bisa lihat untuk polaritasnya itu biasanya ada di bagian kabel ya teman-teman entah itu lambang positif atau negatifnya ataupun dari warna kabel ya teman-teman bisa merah hitam bisa hitam putih dan yang lainnya ya teman-teman tapi untuk pastinya biasanya kalau kita membeli sebuah voltmeter kita suka diberikan arahan ataupun skema untuk cara pemasangannya namun jika teman-teman membeli online dan tidak ada pemasangannya bisa teman-teman lihat di video ini dan bagaimana cara menentukan untuk polaritas negatif positifnya salah satunya seperti yang saya bilang tadi adalah melihat di bagian PCB dalam ini biasanya untuk voltmeter DC itu ada lambang positif dan negatifnya gitu teman-teman nah untuk yang ada lambang positif dan negatifnya itu biasanya hanya terdapat pada voltmeter DC ya tidak berbarengan dengan ampermeter nah buat teman-teman yang mempunyai voltmeter DC menggunakan ampermeter yang double sekaligus itu mungkin next time saya akan mencoba membuatkan untuk cara pemasangannya sehingga tegangan terbaca dan ketika kita mencolokkan sebuah beban ampernya juga ikut membaca berapa arus yang mengalir pada rangkaian tersebut nah itulah teman-teman sedikit caranya mudah-mudahan teman-teman paham mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati